Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Zawalika Maharani Mahasiswa Psikologi Kelas A semester 1 Dengan NPM 218110233 Dengan dosen pengamu Bapak Dr. Fikri MSI Saya akan menjelaskan secara singkat Mengenai pengertian psikologi Rumah-rumah psikologi Dan sejarah perkembangan psikologi Pengertian Psikologi 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 adalah salah satu Bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan Yang mempelajari tentang perilaku Fungsi mental dan proses mental manusia Melalui proses ilmiah Menurut asal katanya, psikologi berasal Dari bahasa Yunani kuno yaitu Psyche yang berarti jiwa dan logia yang berarti ilmu Sehingga secara etimologi Psikologi dapat diartikan Dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa Ruang lingkup psikologi Psikologi 1. Psikologi perkembangan yaitu Psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia Dari bayi sampai remaja 2. Psikologi anak yaitu Psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia Dari bayi sampai umur 12 tahun 3. Psikologi sosial yaitu Psikologi yang khusus membicarakan tentang perilaku manusia Dalam hubungan dengan situasi sosial 4. Psikologi pendidikan yaitu Psikologi yang khusus mengguraikan kegiatan manusia Dalam hubungan dengan situasi pendidikan Atau psikologi yang memahami manusia dengan pendidikan 5. Psikologi kepribadian yaitu Psikologi yang khusus mengguraikan tentang pribadi manusia Atau psikologi yang membicarakan tentang bagaimana perkembangan kepribadian seseorang 6. Psikologi kriminal yaitu Psikologi yang khusus berhubungan dengan soal kejahatan atau kriminalitas 7. Psikologi perusahaan yaitu Psikologi yang berhubungan dengan perusahaan 8. Psikologi industri yaitu Psikologi yang berhubungan dengan industri Secara perkembangan psikologi Psikologi menjadi filsafat Pada tahun 1879 Psikologi dianggap sebagai bagian dari filsafat Pada mulanya ahli-ahli filsafat dari zaman Yunani kuno lah yang memulai pemikiran gejala-gejala kejiwaan Di antara sarjana Yunani yang menggunakan pendekatan naturalistik adalah Thales Atau yang sering disebut sebagai Bapak filsafat Tokoh-tokoh lainnya adalah Empedokles, Hippocratos, dan Demokritos Tokoh-tokoh Yunani kuno tersebut pada dasarnya menganggap bahwa jiwa adalah satu dengan badan Jiwa dan badan berasal dari unsur-unsur yang sama dan bertunduk pada hukum-hukum yang sama Dua, Psikologi menjadi Fisiologi Psikologi faal adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan fungsi dan kerja alat-alat tubuh Ilmu ini berkembang pada abad ke-19 Tokoh-tokohnya antara lain Satu, Sir Carles Pada tahun 1811, ia menemukan bahwa dalam tubuh manusia terdapat dua macam sarap yaitu sarap sensorik dan motorik Sarap sensorik membawa rangsang dari susunan sarap pusat Sedangkan sarap motorik membawa perintah dari otot ke-2, Johannes Peter Johannes Peter merupakan salah satu ilmuwan awal yang menggunakan metode eksperimental dalam laboratorium Penemuannya adalah hukum energi spesifik pada setiap indera hanya menjadi satu jenis penginderaan Hukum energi spesifik dapat menerangkan berbagai gejala dalam penginderaan Tiga, Psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri Pada tahun 1879, William Wold yang merupakan filsuf, dokter, sosiolog, dan ahli hukum dari Jerman Mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia di Leipzig Ditandainya dengan berdirinya laboratorium ini Wold mengungkulkan psikologi sebagai bidang studi eksperimental yang mandiri Dengan demikian, tahun berdirinya laboratorium diakui pula sebagai tanggal berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan Wold menyatakan bahwa Ojek telah psikologi bukan lagi hakikat jiwa yang tidak bisa diobservasi Tetapi fenomena-fenomena kejiwaan berupa tingkah laku Psikologi menurut perspektif biologi Di dalam perspektif biologi terdapat neurofisikologi yaitu bagaimana proses internal berinteraksi dengan stimulus eksternal dan menghasilkan persepsi memori emosi Metode yang digunakan adalah genetik Mempelajari proses biologi di otak dan fungsi area-area otak Pencetusnya adalah Johannes Muller Psikologi menurut perspektif bihepor Teori yang digunakan pada perspektif ini adalah bagaimana individu mempelajari perilaku atau mempertahankan tergantung bagaimana pada penghubung diberikan pada lingkungan terhadap perilaku tersebut Metode yang digunakan adalah lap terkontrol dan pembiasaan Pencetusnya adalah Skinner Bandura Nah, sekian yang dapat saya menuliskan tentang penerbangan psikologi, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan psikologi Lebih dan kurang, saya mohon maaf Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas dan bermanfaat Terima kasih Terima kasih